Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah acara The Next Mentalist hadir di rumah Anda. Dan pertanyaan yang paling sering muncul itu adalah pertanyaan-pertanyaan tentang Rihanna. Siapa sih Rihanna itu? Apa sih keseharian Rihanna? Apa yang terjadi di belakang kehidupan Rihanna? Kenapa Rihanna kemarin gak menang terus? Saya dimarah-marahin banyak orang. Yang akhirnya saya blokin satu-satu di Twitter. Tapi sebenarnya saya punya cita-cita dari awal. Saya dan Trans Studio memiliki sebuah cita-cita. Cita-citanya sederhana. Cita-citanya adalah bagaimana kita bisa mencerdaskan bangsa kita, bangsa Indonesia. Dengan menunjukkan bahwa hal yang Anda lihat, yang selama ini anggap gaib, mistik, hantu, setan. Hal-hal gaib tersebut ternyata mungkin bisa dilakukan dengan sebuah seni yang disebut dengan seni ilusi. Itu adalah cita-cita yang dari dulu saya ingin lakukan. Dan itu disambut dengan baik, dengan Trans Studio. Nah, muncullah sebuah karakter yang kita buat. Yang disebut dengan Rihanna. Dan ini adalah apa yang Anda lihat tentang Rihanna. 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 Terima kasih telah menonton! 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 kita bahwa efek-efek ini adalah efek-efek yang kita buat ya dengan ilusi nah Rihanna ternyata adalah seorang gadis manis yang lucu yang suka kpop ya saya punya sesuatu buat Rihanna boleh kasih hadiahnya buat Rihanna Rihanna seorang gadis misterius yang tapi jangan salah anda jangan salah dulu karena Rihanna akan tetap muncul dengan di TV nanti atau ketika dia akan show karakter Rihanna akan kembali menjadi Rihanna yang menakutkan nanti tapi untuk sementara saya mau tanya ini tuh apa sih sebenarnya ini tas siapa tas saya oh tas kamu seremnya dimana tas kamu oh matanya hitam Iya kan suka begadang jadi kamu menghina saya kayaknya ini mirip mas tergadar rambutnya Oh ini tas kamu Oh ini apa ini ini jepit rambut Oh jepit rambut saya pinjam ya boleh dong itu disini kan mau ngapain lagi ini apa itu jepitan Oh ini jepitan Oh ada jepitan coba dong lihat-lihat satu-satu lihat dulu satu-satu jepitan Oh saya tante nyisir ya baru tahu juga bagus ada ada apa ini kamu bawa ini tiap hari iya bawa ini tiap hari oke nah dengan karakter Rihanna yang seperti ini ketika kamu harus menjalankan Rihanna di atas panggung yang menyeramkan apa yang paling sulit yang paling sulit ya konsentrasi supaya bisa serem sih Master konsentrasi supaya bisa serang dan menurutnya ketawa supaya nggak ketawa dan mereka yang paling disukai oleh penonton tuh apa-apa karakternya karakternya karena kelihatannya masyarakat udah terapa ya ya udah ekspektasinya Oh ini bakalan serem nih jadi apa yang dilakuin pasti udah ketakutan duluan gitu kayak cuman bunyi di gebrak aja udah langsung shock gitu jadi ya Oh ya tapi ini anak ini anak maaf ya ini anak suka kurang ajar sama saya jadi dia suka kalau udah dengan dandanan begitu kalau saya di WC ya dia suka beda di depan begini gitu tiba-tiba saya kaget sendiri lihat dia ya kan dan banyak sekali respon Twitter yang suka karena penasaran dengan karakter Rihanna nah kalau mereka ngetweet anda nanya-nanya kamu jawabnya gimana sebagai seorang gadis misterius jawabnya gimana nggak pernah dijawab nggak pernah dijawab nggak pakai kalau nggak pernah dijawab tenang karena setelah ini Rihanna kita sudah tahu ini ada Rihanna sesungguhnya tenang mulai sekarang Twitter anda tetap tidak akan dijawab jadi jangan ngarep kalau udah tahu Twitternya dijawab enggak ya lu ngarep aja terus nah setelah ini kita akan Rihanna kita akan mengundang Russell Rich kita mau tahu gimana sih aslinya Russell Rich yang sebenarnya kemarin pemenang The Next Mentalist tapi sebelum itu tapi sebelum itu boleh kasih saya satu saya pingin tahu kalau anda lihat kamera terus masuk ke karakternya Rihanna dengan gerakan-gerakannya seperti apa Nuh siapkan musik seramnya ladies and gentlemen the sacred Rihanna emang nyeremihan kawan hahaha oke oke ya padawanku tetap di hitam putih luar biasa baru saja nama Rihanna menjadi trending topic worldwide di Twitter Nggak pernah sama gue nggak pernah Oke Ya kan nggak apa-apa ya kan Kita kan Sekali saya bajak Twitter Apa perlu saya beli Twitter? Memang pet doang yang bisa dibeli Riana Terus gimana komentar orang tua kamu ketika pertama kali tahu kamu harus tampil seperti itu? Ya kalau orang tua sih selalu dukung aja Selama positif ya Nggak masalah Sama positif nggak masalah Ada nggak keluarga-keluarga yang begitu ngeliat kamu Wah ini pake jin nih setan nih gitu Ada nggak? Nggak tau sih Mungkin ada Mungkin ada Ada keluarga yang nggak setuju? Nggak usah disebut tapi ada nggak? Sepertinya ada Sepertinya ada Pastilah ya Terus kalau misalnya ada nggak Kamu baca nggak Twitter-Twitter atau apa yang bilang Wah ini pasti hantu serem setan Banyak Banyak Nah itulah tujuan kita untuk mencerdaskan kita semua bahwa Hal-hal tersebut bisa diciptakan secara ilusi Mungkin orang lagi banyak pengen tahu Kamu pacarnya siapa sih sebenernya? Nggak punya pacarnya Oh yang bener Saya kan setiap hari ketemu kamu Saya kan lihat kamu deket-deket sama siapa Saya siapa? Apa sih nggak berapa? Rasul bukan sama kamu? Bukan Masa sih? Diana itu Rasul sama Diana Terus kamu nggak beneran suka sama Rasul? Nggak Nggak Saya kemarin bingung Saya bingung Saya harus menangin Kalau menangin kamu Ntar kamu Kesian sama Rasul Nggak lah Nggak lah Kamu nggak malu-malu gitu sih? Nggak apa-apa Nggak gara-gara tas panda tadi Iya Ketahuan semuanya Ketahuan Riana umur berapa sekarang? Umur 21 Oh Riana usianya masih 21 tahun Jadi masih muda Masih muda banget ya Tadi kan ada itu Apa? Boleh nggak saya Dilihat dikit Di atasnya Boleh dibuka nggak sih? Nah Boleh lihat itu nggak tadi? Saya pengen tahu doang nih Itu permintaan produser Tadi itu Ini biasanya dipakainya di mana sih Riana? Itu biasanya buat di rumah master Di tempelnya di mana? Enggak tempelnya nggak usah dipakai Tempel aja Pengen tahu aja biasanya di mana Di poni Di poni gimana? Oh di Maksudnya biar nggak ketutupan mata Oh biar nggak ketutupan mata Nggak apa-apa Kenapa? Oh mau coba? Pengen tahu? Oh ya biarin Nggak siap Nah Jadi kemarin gini Jadi kalau banyak yang bertanya-tanya Ya Kemarin kenapa sih Riana ini sebenarnya siapa sih? Dan sebagainya Jadi Riana ini sebenarnya sudah lama saya kenal Banyak sekali ketemu saya Dia juga belajar Kamu juga belajar sama saya banyak sekali Dan sampai terbentuklah karakter Riana ini Yang kita buat bersama-sama Tujuannya adalah untuk Indonesia juga Dan dia sudah berhasil luar biasa Ketika dari The Next Mentally Saya bahkan tidak berpikir bahwa dia akan bertahan segitu lama Dengan karakter kita buat Ternyata masih akan menyukai Dia berhasil sampai di sana Dan sampai kemarin di dua titik terakhir Tapi akhirnya Kita berpikir banyak Karena Riana ini sebenarnya adalah karakter yang saya buat Sebenarnya untuk Indonesia Jadi saya harus memenangkan sebuah karakter Yang memang sudah ada Dan karakter itu dari dia sendiri Ini adalah Russell Rich Russell Apa kabar? Selamat Selamat Kamu kemarin saya menangin Saya dibencuran banyak tau gak? Gara-gara kamu Udah copot lagi kalah aja lah kamu lah Kalau gitu ya jangan-jangan duduk Duduk Oke jadi kalian berdua nih pacaran ya? Enggak Enggak Masa sih? Iya Hah? Kok iya? Kamu normal kan? Saya normal Normal kan? Suka pembuhan cantik kan? Iya Pacaran kan sama Riana kan? Enggak teman Masa lagi latihan berdua terus Pojok-pojokan gitu kok Kalau gak pojok-pojokan berantem biasanya Udah punya pacar? Iya Banyak ya Banyak? Oh cemburu Cemburu Jadi sama Riana atau sama Diana? Dua-duanya baik Dua-duanya teman Oh dua-duanya baik Dua-duanya teman Yaudah lah Gak apa-apa Diananya ada disana juga Ternyata Nah Russell Gimana nih? Saya ingin tau Kamu ketika kemarin Tiba-tiba Saya mengucapkan nama kamu Sebagai pengenang Dinex mentalis Apa yang kamu rasakan Apa yang kamu pikirkan Apakah kamu udah berpikir Atau berpikir Riana yang akan menang? Awal saya berpikir Riana yang menang Karena ya Dan dari awal Justru saya berpikir Bahkan masuk ke lima besar tuh Kayaknya Berat banget Karena ya Seperti yang kita ketahui Sembilan kandidat itu Kuat-kuat semua ya Jadi kamu gak saya keluarin nih Episode pertama Iya, 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 iya Benar Terus? Ya dari awal tuh Saya udah drop banget Sebenarnya drop banget Cuman ya Dari teman-teman Kandidat yang lain Pada support Dukung Ayo Kamu bisa Gitu Jadi ya Saya senangnya sih Saya bisa Membuktikannya Akhirnya ya Saya berterima kasih pada Teman-teman semua Atas support mereka Akhirnya Saya berhasil Menjadi The next mentalis Oke Rasul Luka tangan dulu dong Ganteng Ganteng Dan dia ini adalah Satu-satunya Di keluarganya Yang menekuni Seni sulap Iya kan Ayahnya adalah Wira swasta Kakaknya adalah dokter Iya Dan saya gak tau Kalau kamu di keluarga Bermai sulap Sebenarnya direstui gak? Karena biasa banyak Pemai sulap yang tidak direstui Di keluarga Iya dan Beruntungnya saya Kedua orang tua saya Dan keluarga semua Mendukung saya dengan baik Mereka men-support Sampai Men-support dari segala Hal Dari dukungan Terkadang papa juga sering bantu Buatin alat-alat Atau saya punya props rusak Dibenerin Jadi mendukung Jadi mendukung Dan banyak juga yang gak tau Bahwa Bahwa Rasul itu sering sekali Ikut pertandingan-pertandingan Di luar negeri ya Iya Dimana aja waktu itu? Kemarin ada di Malaysia Di Malaysia Tapi gak dapet apa-apa Yang menang? Kemarin di Thailand Jadi gue star Jadi gue star Sebelumnya pernah Ikut pertandingan-pertandingan Dan menang? Menangnya sih belum Tapi ikut pertandingan terus? Iya saya tetap berusaha Tetap berusaha Dan rencananya Saat ini juga Anda mau keluar juga Untuk ikut pertandingan dunia juga Iya mungkin saya belajar dulu Belajar untuk Lebih mendalami dulu Mungkin dengan bantuan master Kita sama-sama Kita bantu Kita Pokoknya tugas kita adalah Membantu semua pesulap-pesulap muda Nantinya supaya dunia surap di Indonesia Lebih baik lagi Tapi Orang tua Russell Pada saat tidak bisa datang Tapi apa komentar orang tuanya Yang karena tidak bisa datang? Saya punya sesuatu Silahkan Russell itu anaknya Gak banyak bicara Gigi Dan selalu ingin menyenangkan Kedua orang tuanya Sangat bangga Sebagai orang tua Russell Telah mencapai cita-citanya Sebagai magician Yang handal Dan profesional Di bidangnya Russell harus selalu bersyukur Pada Tuhan Yang Maha Esa Jangan cepat Berasa puas Terus jangan Jadi Anak yang sombong Dan selalu Mengingat Orang-orang yang sudah Men-support Russell selama ini Kami sudah sangat bangga Apa yang Russell dapat We proud of you Russell Mungkin mau balas mereka nonton Ya terima kasih Kata mau ngomong-ngomong Mas Jadi pada saat Russell Waktu itu lulus dari SMP Dia memutuskan untuk Full ke dunia sulap Dia belajar sulap dengan full Sampai Kalau gak salah dengan mengumpulin uang sendiri juga ya Sampai keluar dan sebagainya Belajar sulap langsung Keluar Ke Malaysia dan sebagainya Untuk belajar sulap Dan fokus ke sulap itu sendiri Itu adalah Russell Rich Yang mungkin Tidak banyak orang tahu tentang Dia seperti apa Tapi inilah dia Pada saat saya pertama kali ketemu dia Saya lihat Russell ini Ini jujur aja ya Saya pertama kali lihat ya Pada saat Ini anak Kayaknya belagu banget Tapi gue juga belagu gitu ya Jadi kayaknya Sama aja gitu ya Dan mungkin Tapi Russell berjuang Bagi keluar biasa Sampai pagi ini Mereka berdua ini Kalau latihan bisa Ya semuanya sih sebenarnya Tapi karena tiba-tiba itu gak ada berdua Latihan bisa sampai jam 4 pagi Jam 5 pagi Tidak tidur Hanya untuk menjalankan Permainan-permainan ilusi Dan sempurna Karena sulap itu Sebenarnya butuh ketelitian yang luar biasa ya Salah sedikit Rusak tuh ya Dan apa yang mau pelajari selama ini Russell Banyak sekali yang saya pelajari Terutama ya Di bidang Biasanya kan saya melakukan off air Di sini live show itu berbeda Saya pelajari banyak Mengenal teman-teman baru Keluarga baru Tim-tim kreatif Yang membantu sekali Banyak banget Jadi ini keluarga baru Iya keluarga Saya menemukan keluarga baru di sini Oh oke Russell mungkin mau tanya aja nih Russell Menurut kamu Riana seperti apa? Kalau ini Riana ya sebenarnya Riana yang sebenarnya Itu Ya kayak master bilang Terlalu Flick dengan Panda K-pop banget K-pop banget Bojorin Iya Dikit-dikit dengar lagu Korea Kadang saya lagi latihan kan berdua Dia putar lagu Korea kenceng-kenceng gitu Oh iya? Langgu banget Iya sedikit sih Terus Cuman ya baik Saya dengar-dengar dia katanya Mau join Cherrybell Mungkin bisa jadi 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 Ternyata fun orangnya Iya fun Oke Kalau Russell itu seperti apa Riana? Russell baik Apa sih? Baik master Orangnya baik Ramah lah Terus? Terus Ya Mau membantu juga Sesama kandidat Kita saling bantu Sharing Terus Atau kasih masukan Jadi kalian saling membantu? Iya Ya udahlah Luar biasa Kalau gitu Kita akan lihat lagi mereka Tapi nanti Jadi Thank you Russell Congratulations Riana Terima kasih Kalian berdua luar biasa Riana dengan karakter yang kita ciptakan Dan dia mampu mempertahankannya Dengan bagus dan luar biasa Russell Saya selalu bilang Kamu juga udah hitam Dari awal ya kan Sampai sekarang Dan akhirnya bisa Berhasil di The Next Metalist Anda berdua adalah juara yang luar biasa Terima kasih banyak Dan tetap di hitam Jadi untuk saat ini Anda sudah tahu Siapa Riana Sebenarnya Dan apa yang terjadi Dengan Riana Sebenarnya Juga dengan Russell Rich Dan mereka sedang bersiap-siap Untuk perform Nanti di akhir segmen Tapi Kita akan menunggu Hal itu terjadi Nah Sementara itu Saya ingin memberikan informasi Menarik Buat para wanita-wanita Karena saya akan mengundang seorang dokter Dokter Kwon Han Jin Dia adalah seorang dokter Korea Asalnya Korea Menciptakan teknologi tanam benang Untuk kecantikan Kita lihat dulu Seperti apa itu tanam benang Untuk kecantikan Siapa wanita yang tak ingin terlihat cantik Dengan bentuk tubuh yang sempurna Rambut yang sehat dan tebal Serta kulit yang mulus Indah bercahaya Dan pernahkah Anda melihat Kecantikan yang sempurna Para artis Korea Yang tentu membuat Para wanita iri Ternyata Salah satu rahasia Kecantikan mereka Adalah perawatan benang Dokter Kwon Han Jin lah Yang menciptakan perawatan Bernama Ultra V Lift Threat Tersebut Beliau berinovasi Dengan memakai benang Yang digunakan Untuk operasi jantung Tetapi dirancang ulang Untuk estetika Dalam beberapa bulan Benang tersebut terserap Dengan kulit Tanpa efek samping Bagaimana cara memasang Benang tersebut Sesaat lagi Hanya di Tam Putih Ini adalah Dewi Persik Terus ini ada dokter Dari Koreanya Dokter Kwon Han Jin Dan dokter Jessie Surya Anda gak seperti orang Korea Dokter Jessie Oh gak Indonesia Oh anda Indonesia Oh sepertinya Dua-duanya import Dan tanam benang itu Katanya bisa membuat Pipi tirus juga ya Iya Dia kenapa kaget tirus Kok dia tembem Bivornya Belum dilihat kan Oh bivornya malah segini Oh iya Berarti ini hasil yang luar biasa Betul Dan itu sebenarnya Apa sih Teknik tanam benang itu Apa Siapa yang bisa menerangkan Can you explain the technique About our thread Our thread Is not Putting and pulling too much Our thread is Observable thread So Jadi dia punya benang itu Bisa absorb ke dalam So it will leave there ya Yes Menyatu dengan kulit ya Dan itu gak ditarik gitu ya Okay So we just put Let's say your face is sagging like this We put Follow the lines And then After one month, two months This thread will stimulate your own collagen And then you will have a natural lifting But If you're going old You think old Is that gonna be marking? No, no, no There will be no No complications Oh, tidak ada apa Anda pernah tahu tanam benang? Ya, karena sebelumnya aku pernah di benang pipinya, mas Jadi apa? Pipinya jadi apa? Pipinya aku jadi agak lebih tirus Terus kemudian Jadi segala Jadi karena dulu besar gitu Anda tirus kan? Enggak, aku tembem Tembem Dalam arti karena Ya, aku tembem Dalam arti aku gak Gak shift kayak gini Jadi ini karena ditanam benang? Tanam benang dan juga aku melakukan thermage Apakah segala sesuatu yang besar Bisa dikecilkan dengan tanam benang? Bisa dong Bisa Dan ini hidung aku Kan mungkin kalau selama ini orang-orang itu di operasi plastik Kalau misalkan kita tanam benang Kita tidak boleh Dalam kondisi ada Operasi Silikon Silikon Oke, jadi DP juga ingin buktikan bahwa Banyak orang mengatakan hidungnya di operasi Tidak Karena pada saat ini DP akan mencoba tanam benang di hidungnya ya Ini sebelumnya aku dikasih baal Ini dikasih baal Iya, jadi ini aku dalam keadaan bersih Tadi Jadi harus Harus gak boleh ada make up Untuk bagian hidung Oh, di Anastasi Iya, di Anastasi Karena memang aku kepingin hidung aku lebih agak begini Mau diapain lah hidungnya Dia bilang katanya hidung aku hoki lah Dia bilang tadi dia bilang di belakang aku tidak boleh plastik surgery untuk hidung Karena hidung aku hoki Kamu ya Gak hidungnya mau diapain Mau dibikin naik Kayak mes Kayak Gak hidung gue jelek Kayak mes didi Jadi kan mas diri kan hidungnya agak begini nih Itu bisa kempot sedikit Oh gitu Bisa juga Bisa kan Oh, segala sesuatu bisa ditanam benang ternyata Nah, ini tapi lebih efektif mana? Operasi atau tanam benang? Tentu kalau tanam benang punya side effect yang lebih sedikit ya Kalau operasi kan biar bagaimanapun ada sayatan Seperti itu mungkin akan menimbulkan scar Tapi tanam benang tidak ada tanpa pisau Tanpa sayatan sama sekali Tanpa pisau, jarum dimasukin? Iya, jarum Jarum dimasukin dengan benangnya? Iya Ada efek sampingnya kah? Efek sampingnya yang terjadi mungkin setelah tindakan bisa ada reaksi bengkak Mungkin dua hari pas ketindakan Sesudah itu bisa Berarti nanti setelah ini dimasukin benang ke DP DP hidungnya gede gitu dong? Iya, iya Serius? Iya Kalau gak balik lagi? Balik dong, jangan dong Harganya berapa harganya? Tergantung jumlah benang yang kita masukkan Contohnya DP mau hidung Ini aku dua puluh, gak? Minim dua puluh Kalau untuk naikin itu gak mungkin mas Kalau untuk naikin itu harus plastik sejari ya dokter? Itu semua diapain? Dia lebih agak Lancip Dia lebih tinggi sedikit dari sekarang Iya, harganya berapa? Tapi tetap natural 20 apa? 20 benang 20 benang Harganya berapa? Tergantung operatornya kalau Ya harganya susah amat kita ditanya harganya berapa? Ini yang mau tahu banyak ini Harganya berapa? Harganya gimana dokter? Biasanya kita 100 ribu per benang Oh 100 ribu per benang Oke Jadi sekitar 2 juta Ya, operasi lebih mahal dari itu Ya kan? Dan lebih bahaya Oke Kita akan lihat Mereka akan mengadakan proses tanam benang pada hidung DP Silahkan Mas, abdiwanti-wanti lagi buat pemirsa di rumah Bagi mereka yang sudah melakukan operasi di bagian hidung Tidak boleh melakukan benang Iya Jadi Anda belum dioperasi ya? Belum Asli Oke Ayo, ayo Sudah, aku takut disuntik Sudah, sudah, cepet aset saya Nanti dulu aku lagi takut disuntik Mana jarumnya boleh? Aduh, sayang Aduh, tanganku dingin ya mas Bekti mas Dokter It's okay You can relax, let me do it Oke, I'll let you do it Ya, oke ya Oke tuh, oke, I'll do it Saya benang kamu Jadi ini adalah proses yang bahan benangnya itu bisa masuk dan menyatu pada kulit Anda Jadi gak perlu dicabut So, dokter Yep Peti aku sendiri You said that the You said that it will absorb to your body, right? So, what it made from? Dibuat dari apa? This is a synthetic material It's not from animal It's not from any human It's a synthetic material But it will absorb after 8 months Yeah, something like that But when it absorb, it doesn't mean the effect becomes zero Because this one will stimulate your own collagen So, at least 30% still remain here And you can do it again? Yes You can do it again Very natural So, actually, who created this? Uh, all this The thread was created by the thread company Yes Manufacturing company But this technique was created by me Anda yang melakukan? Yes Wow, jadi kita mengimport Kita bawa dia dari Korea ke Indonesia Dan dokter akan datang lagi ke Indonesia Nanti ya, bulan Mei Setiap per 3 bulan dokter akan datang ke Indonesia Tuh, jadi bukan hanya orang Korea yang tergila-gila tanam benang di Indonesia Siapun orang tergila-gila tanam benang Anda bayangkan nanti ketika dokter ini sering kesini Semua orang Indonesia terlihat seperti orang Korea Iya kan? Dan mas, kita juga kasih tau pemirsa di rumah Bahwa tanam benang ini Jangka waktunya itu satu tahun Satu tahun itu nanti benang itu akan masuk di dalam Apa, muka kita Mas Ya, ini, ini kecantikan loh Ini penting buat ibu-ibu terutama Dan juga buat bapak-bapak Sorry dokter For men, kan? Yes Buat-buat kamu bisa, katanya mas You can change But he already have a big and nice nose Oh, udah bagus hidung gue Emang hidung loh Ya, hidungnya agak begini Hmm, udah bagus itu Wih, jarumnya gede amat Jarumnya gede amat Segini, DPR, jarumnya Itu masuk ke hidung kamu, DPR Enggak, enggak, enggak Ya ampun Itu biasanya buat suntik kebo Aku takut ya, mas Ya ampun, beneran Dan dokter ini tuh sudah menangani Banyak sekali artis-artis di Korea Dan artis-artis di Indonesia ya Ya, salah satunya adalah Ayumi Himasaki Nah itu dia, Ayumi Ya, Yuri Hah? Yuri Yuri Ya Sangat banget Ayumi, you don't know the famous singer Girls' Generation Oh, Girls' Generation Aku pikir kamu tidak berminat dengan wanita Oh, aku lakukan Kamu lakukan? Oh, oke Oh, aku lakukan Terutamanya DP Lu, lu gak sih liat apa sih? Gak angkat gini Nah, gitu loh Oh, iya Silahkan Tentang DP ya, berarti ya Nah, jadi Kita akan coba sekarang Lakukan langsung Di suntik Oke, so maybe Ada tangan Ya, maybe Ya You just relax Oh ya Backward Oke You lie down a little bit Yes But please come here this way Yes, yes Oh, oke That's better Oke Oke And a little bit Anda liat Perhatikan Wow Udah Adul, pededekan dokter Kok udah tuh Perasaan gak enak tuh Besok order kayak gitu tuh Biasanya Oke, relax Ditusuk hidungnya Soalnya seik perawan Ini gak pernah ditulis Ditusuk hidungnya Because it's her first time To someone who touched the nose Oh That's why she's a little bit nervous It's okay Sama kalinya nih Hidungnya diapapain ya Gak pernah diapapain hidungnya mas Iya, maka pertama kalinya Kita lihat Dokter sudah menyiapkan Salung tangan karet Gergaji listrik Tang Wah Serem banget Kan nyatu jadi satu kulit Oke Itu dimasuk Ditaruh kayaknya antiseptik tuh Di atas hidungnya Supaya tidak terjadi infeksi Kayaknya Lalu di Itu kalau Dokter Gergaji Kalau misalnya lagi dimasukin benang Bentar, 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 apa itu? Aku seram Kok aku Oh, enggak, enggak Anesthetik Apa? Disupaya dipersihkan Kejap Antiseptik Kalau lagi dimasukin benang Terus ke senggol gimana? Kita senggol Jadi pertama nanti dokter akan melakukan Tindakan anestesi Dengan obat bius Kemudian setelah itu Tidak ada rasa sama sekali Ya, maksud saya Misalnya lagi masukin benang nih Terus dia garuk-garuk Piring enggak gitu hidungnya Oh iya Enggak boleh Enggak boleh kan Tuh, enggak boleh Enggak boleh digaruk-garuk ya Ya, sebetulnya Enggak boleh lah Sekarang jangan di apa-apa Kenapa? DP gatel Enggak, maksudnya Aku kan Kalau lagi flu Cuka Enggak boleh Itu tiga tahun Enggak boleh disentuh hidungnya Sekarang kita akan mempunyai tiga saat Oke Tolong jangan bergerak Jangan bergerak Waduh Jangan bergerak Jangan bergerak Tiga saat Dan tidak Jangan bergerak Anda ingin duduk atau Anda ingin saya Biar ini Oke Terima kasih Oke, oke Iya Ini adalah proses Anda bisa lihat bahwa Saya Tangan kirinya DP dipegang oleh dokter Tiga saat Dan sekarang jarum dimasukkan ke hidungnya Disuntikan ke hidungnya Iya Dimasukkan ke hidungnya Dan disuntikan ke hidungnya Oke 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 Dua Dua lagi Dan selesai Dua kali lagi Ini yang paling cekat Anda bisa lihat Pada saat jarum tersebut keluar Ada sedikit upil yang Mas diam ah Yaudah Kusti Gampu ma Mungkin Kita mengubah subjek Kita mengubah subjek Kita mengubah subjek Tidak Tidak Terima kasih Tidak Saya baik Karena dia sangat sensitif Kalau tidak boleh Tidak boleh tegang Jadi DP tidak boleh tegang Biar saya saja yang tegang Ini jarum kedua Dimasukkan ke hidungnya lagi Saya duduk sini saja Oke Kita suamu Jarum kedua Dimasukkan ke hidungnya lagi Sekarang Anda bisa melihat Bahwa DP Sudah mulai terbiasa Ditusuk-tusuk oleh jarum tersebut Hadirin sekalian Dia sudah mulai menikmati Dan sekarang akan menggunakan jarum ketiga Jarum ketiga Wah jarum ketiga ternyata dua kali panjangnya Anda bisa lihat itu Itu kayaknya bisa langsung Ditusukkan ke hidung Masuk ke otak bagian kanan Saya sangat senang Saya menunjukkan ke hidung Maaf Saya tidak tahan Kita akan lihat hasilnya Nanti selain satu ini Ya mana-mana tetap di hitam putih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat malam semuanya Selamat malam semuanya Selamat malam Selamat malam Selamat malam Di sini saya membutuhkan Satu orang penonton Untuk menjadi saksi Di antara permainan saya dan Riana Pada malam hari ini Ada yang bersedia? Boleh silahkan Ya yang pakai kacamata boleh turun Namanya siapa? Angga 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 Boleh silahkan dulu di sini Jadi saya bakal Bercerita sesuatu Saya akan menggunakan satu buah dekartu Beda-beda benar Normal Jadi tugas Angga di sini menjadi Mata secara dekat Bagi penonton yang lainnya Saya lihat saya punya satu dekartu Di sini saya akan menggunakan Empat buah as Kenapa saya menggunakan Empat buah as Dari lima puluh dekartu As itu adalah Kartu yang paling tertinggi Jadi kita akan menggunakan As creating As diamond Atau as wajik As cop Dan juga as hati Yang tertinggi itu adalah As cop Atau as of speech Yang kedua Yes Salah Yang kedua adalah as hati Yang ketiga as creating Yang keempat adalah as diamond Boleh dipriksa dulu asnya semua Dicek Aman? Clear Oke clear Di sini saya menggunakan Empat buah as Sekarang kita bermain seperti ini Di sini saya ada As of speech As hati As creating Dan as diamond Benar As yang paling tinggi dari keempat itu Adalah as apa? As cop As cop Benar Jadi saya buka as cop Di sini Ini adalah as cop Permainannya adalah Saya akan meletakkan Tiga buah as lainnya Di Di sini Dan As cop Saya letakkan di tengah Seperti ini Di setiap as ini Saya akan meletakkan Satu Dua Tiga buah kartu Saya letakkan di as yang ini Di as yang ini Di as yang ini Dan di as yang ini Sampai sini masih mengerti? Oke Saya akan letakkan seperti ini Jadi nanti as ini Saya letakkan Tiga buah Tiga buah kartu Di atar as yang ini Lalu saya ambil Satu Dua Tiga buah kartu Di as yang sebelah sini Satu Dua Tiga buah kartu Di as yang sebelah sini Satu Dua Tiga buah kartu Di as yang sebelah sini Oke Jadi tugas saya adalah Saya akan melakukan transportation Atau transportasi As yang di sini Saya akan pindahkan ke as yang ada Ke kartu tumpukan yang saya pegang di sini Kita coba dengan as yang pertama Yaitu As Wajib As wajib Berikan baik-baik Seharusnya di sini ada kartu as Wajib Wajib As wajib yang sudah pindah ke tumpukan yang saya pegang Jadi dari sini Pindah ke mari Kita coba percobaan yang kedua Dengan as Keriting Sekarang mungkin lebih cepat Selesai Percaya sudah pindah? Belum Belum Oke Kita coba Belum dibuktikan Ya belum dibuktikan Kita buktikan Kita buka ini Bukan as Bukan as Bukan as Seharusnya ini tadi as Keriting As keriting As keritingnya sudah 1 2 3 4 Bukan as Berarti yang terakhir tinggal As 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 Oke as As Bukan saya lebih cepat Dari sini ke mari 1 2 3 Sudah pindah Sudah percaya? Silahkan As 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 Keriting As Diamond As Askop Kita ulangi sekali lagi Askop Askop Saya masukin di bawah sini Tangannya bisa seperti ini Ditutup? Ya ditutup Jadi saya tidak akan menyentuh kartunya Disini kita tinggal As Hati As Keriting Dan As Wajib Lepatin baik 1 2 Luar dia As Keriting As Diamond Askop Dibuka di Dicek kartunya ya Ada as yang lain Mungkin saya menggunakan kartu double Tidak Kita akan bermain hal yang lebih Tidak masuk atal lagi Sekarang saya minta bantuan Anda Disini kita punya Sekarang Anda boleh bilang stop Dimana aja Stop Mau ditambah atau enggak? Cukup Disini Yakin? Diafalin Oke Diafalin Diambil Ditutup di dada Selanjutnya kita akan bermain hal yang sangat tidak masuk akal Saya akan mencoba menebak kartu itu Dengan cara yang berbeda Saya minta tolong pada sahabat saya Riana Dua orang lagi Dan Riana membutuhkan dua orang penonton lagi untuk membantu ke atas panggung Ya boleh mas yang disana silahkan Yang dibawah boleh Ya yang dibawah boleh silahkan Ya mas silahkan Salah satunya duduk di sebelah sini Ya yang satunya disini Silahkan duduk Jadi tugas mas adalah Seperti saya Memperhatikan Dimana itunya berhenti Letakkan tangan disini Datanglah Kalau mau datang Datanglah Datanglah Tolong bantu saya Halo Yes Siapa namanya Siapa namanya Terima kasih Oh Vino Sebutkan kartu yang diambil orang itu Terima kasih Terima kasih Berapa itu? Delapan Delapan Bye 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 Heart Heart Eight of heart Delapan hati Rihanna Rihanna Terima kasih mas Silahkan kembali Terima kasih 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 banyak Terima kasih banyak Dan kita hari ini sudah melihat banyak sekali hal hal yang luar biasa Anda sudah melihat siapa Rihanna sebenarnya Ternyata 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 Adalah keajaiban Adalah keajaiban yang diciptakan oleh manusia yang diberikan kemampuannya oleh Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih